Pada pagi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mencari barang dari satu supplier yang sama ya teman-teman Misalnya kita sudah melakukan penjualan ya melalui aplikasi ini ke pelanggan kita dan barangnya sangat bagus dan tidak mengecewakan ya teman-teman Contohnya saya akan langsung masuk ke bagian histori seperti ini ya punya saya ini saya pilih dulu saya jual celana yang ini ya teman-teman Dan ini celana lumayan laris dan barang tidak mengecewakan banyak yang suka ya teman-teman Nah ketika kita ingin mendapatkan barang-barang yang lain dari supplier yang kirim ini ya teman-teman caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Kita hanya perlu melihat dari kode yang ada di judulnya ya teman-teman Misalnya seperti ini ya teman-teman nah ini saya lingkarin nah ini ada tulisan PCFS ya nah berarti suppliernya adalah PCFS kodenya Bagaimana cara mencari barang-barangnya di supplier ini caranya sangat mudah sekali teman-teman silahkan kembali ke menu awal Nah disini saya kembalikan dulu ke menu awalnya nah teman-teman silahkan klik saja di bar pencarian paling atas ya Nah di klik saja lalu teman-teman isikan kode yang tadi ya saya coba dulu tadi kodenya apa saya lihat dulu Berarti kodenya PCFS ya saya coba klik di bar pencariannya PCFS ya kemudian klik cari Nah teman-teman kita bisa lihat disini ya ini yang tampil semua adalah barang-barang yang dijual oleh supplier yang sama Supplier yang tadi ya teman-teman dimana disini ada celana jogger juga ada ini baju dress kemudian ada setelan batik Hai disini bisa kita lihat nah ini semua dengan kode yang tadi ya teman-teman Kita bisa jualin juga yang lainnya ya teman-teman karena saya sudah banyak melakukan penjualan dan hasilnya tidak mengecewakan pelanggan saya ya teman-teman Jadi caranya seperti itu semoga info ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!